Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kita di channel Rumah Abi Kali ini Rumah Abi masih ada perumahan Sufarna Sutera Titipe rumah Kamomail Dengan luas bangunan 120 meter persegi Dan luas tanah 100 meter Fasadnya bergaya minimalis modern Simak terus video ini sampai akhir ya Agar teman-teman dapat inspirasi dari rumah ini Oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke kita bahas langsung dari bagian fasad teman-teman Fasad ini menggunakan tema minimalis modern bergaya Eropa Memiliki warna krem dan coklat muda teman-teman ya Dan untuk di bagian atap Atapnya memakai atap lana dengan kemiringan sudut ke kiri dan ke kanan Di bagian di bawah atap Itu kita bisa melihat ada tali-tali air seperti itu teman-teman Menegaskan bahwa rumah ini benar-benar kokoh dan compact gitu teman-teman ya Dan untuk rumah ini Kan memiliki luas bangunan itu 120 meter Dan untuk luas tanahnya 100 meter persegi teman-teman Nah rumah ini memiliki lebar 8 meter x 12,5 meter Dimana untuk rumah ini memiliki 2 karpot Kamar tidurnya 4 plus 1 Kamar mandinya 3 plus 1 Ada ruang keluarga, ruang makan, serta dapur Dan ada taman depan dan taman belakang teman-teman Yuk saya ajak lebih detail membahas di bagian karpot Di bagian karpot ini dia 2 Untuk 2 mobil teman-teman ya Dimana karpot ini di bagian atapnya memakai katap alderon Itu sudah sangat recommended teman-teman untuk atap seperti ini Dan untuk bagian fasad disini Di temboknya dilapisi atau dilengkapi dengan Sebelah kiri ada tali-tali air warna Coklat seperti itu teman-teman Dan juga ini disini kalau dilihat Memakai macam apa ya Kayak model batu alam dengan 3 dimensi seperti ini teman-teman Ini sih oke banget ya Nah untuk di bagian teras Di terasi ini kalau saya lihat Ukurannya lebih kurang sekitar 1,5 meter x 1,2 meter teman-teman Memakai keramik motif kayu ukuran 15 x 80 cm Susunannya cakep banget Dan untuk di bagian ini Di terasi ini kita bisa melihat ada Keran air teman-teman ya Disini keran airnya mungkin bisa difungsi untuk nyerap tanaman Ataupun untuk nyusi mobil tentunya Nah kita bisa melihat untuk di bagian pintu Engineering door Dengan dilapisi dengan tali-tali air warna putih seperti itu teman-teman Nah untuk di bagian ini Kita bisa melihat ada ruang tamu Langsung lost dengan ruang makan dan juga dapur teman-teman Memang rumah-rumah minimalis Desainnya sangat banyak seperti ini Jadi rumah tanpa sekat itu akan lebih indah tentunya Daripada kebanyakan sekat Jadi lebih kesannya apa ya Terlihat sempit sih kalau kebanyakan sekat Namun ketika di lost seperti ini Akan memberikan nuansa dan ruangan yang lebih Bagus dan lebih terang tentunya Nah di bagian belakang ini Atau di samping ruang tamu ini Kita bisa melihat ada sebuah pintu kaca Ini aksesnya menuju ke taman bagian belakang teman-teman Nah sisa tanah bagian belakang itu Lebih kurang sekitar Ya 2,5 meter sampai 3 meteran Nah di bagian belakang kita nanti Di sebelah kirinya ada toilet Dan juga ruangan untuk kamar asisten teman-teman Dengan lebar 8 meter Rumah ini benar-benar sangat compact ya Nah ayo saya ajak teman-teman Bergeser ke ruangan yang lainnya Nah disini kita bisa melihat ada Meja makan Dimana meja makannya bentuknya bulat Itu sih memaksimalkan atau meminimalisir Untuk ukuran di ruangan terbatas teman-teman Dan juga untuk dapurnya sendiri Dapurnya memiliki dapur letter L Mengikuti ruangan ataupun konstruksi dari ruangan ini Ya di pojok sebelah kiri dapurnya Dengan kitchen set seperti ini Full benar-benar oke banget Nah untuk kamar pertama atau kamar kedua Kamar kedua di bagian lantai dasar ini Ada di sebelah kanan dari meja makan itu teman-teman Dan untuk kamarnya sendiri Memiliki ukuran sekitar 3 meter x 3 meter nih Bisa difungsikan untuk kamar kakak Ataupun jika teman-teman punya tamu Bisa difungsikan untuk kamar tamu juga nih teman-teman Nah rumah ini memiliki 4 kamar ya Dimana Bisa plus 1 juga sih teman-teman Nanti di lantai ketiga itu ada 3 kamar Nah untuk kamar mandi utama Di sini posisinya letaknya di kamar mandi ini Ada posisi di bawah tangga teman-teman ya Dindingnya sudah full memakai dinding homogenis style nih teman-teman Untuk bagian bawah keramik standar 40 x 40 dengan motif kacar warna abu-abu tua Dah kita ajak teman-teman untuk melihat ruangan yang lain Nah di sini tepat di samping dari kamar mandi Ini ada sebuah ruang kosong teman-teman Posisi pas banget di bawah tangga Ini bisa difungsikan untuk menata Ataupun menyimpan barang-barang yang sekiranya sudah gak perlu Jadi bisa jadi kayak semacam apa ya Gudang kecil di lantai pertama Oke ya Dan untuk tangganya desainnya seperti ini teman-teman Dan untuk pegangannya Posisinya dia kayu menempel di tembok Dan oke banget sih Kalau dilihat tangganya enak Gak terlalu landai Dan juga ada semacam hiasan dinding tepat di ujung tangga Ini sih cakep banget Kemarin saya sempat review ini Senang banget nih lihat-lihat hiasan seperti ini Memang kalau di area-area seperti ini Sering banyak ruangan kosong Dimana harus dimaksimalan seperti ini teman-teman Ini cermin motif Ini sih cakep banget Sempat kepikiran Wah ini belinya dimana lagi Cakep juga nih kalau diaplikasikan di rumah ya kan Oke Kita melihat di ruangan lantai kedua Dimana ruang lantai kedua ini Kita bisa melihat pertama Ada ruang Bisa dijadikan ruang keluarga juga nih teman-teman Di sini ya Karena posisinya letaknya pas di tengah Jadi di antara 3 kamar Dan juga 2 kamar mandi teman-teman Nah Di sini kita bisa melihat Ada kamar ketiga ya Kamar tiga Atau kamar adik bisa mungkin teman-teman Di sini kita bisa melihat Untuk ukurannya Standar aja nih teman-teman 3x3 meter Dengan desain seperti ini sih Cakep banget nih Kalau menurut saya Nah kita ajak teman-teman Bergeser lagi atau melihat lagi Ruangan yang selanjutnya ya Atau berikutnya Di ruangan berikutnya Kita akan ajak teman-teman Masuk ke kamar utama mungkin ya Tapi sebelum masuk ke kamar utama Kita disukui sebuah Meja Kursi dan meja kecil seperti ini Buat nyantai juga tentunya Nah di kamar ini Ini ukurannya lebih gede teman-teman Sekitar 4 meter ya 4 meter 4 meter x 4 meter Oke banget Jadi master bedroomnya juga gede banget Pencahayaannya Untuk sirkulasi udaranya Juga sangat maksimal Dilihat dari sebuah jendelanya Juga gede banget teman-teman Dan untuk atapnya Di bagian plafonnya Sudah memakai plafon drop ceiling Dan juga untuk desain dari Furniturnya Sangat inspiratif banget Contohnya dari lemari Lemarinya tinggi menjulang ke atas Menegaskan bahwa Di bagian ini Adalah ruangan dengan ceiling tinggi gitu teman-teman Nah untuk kamar mandi Di bagian kamar utama ini Memiliki ukuran sekitar 1,3 meter x 2 meter Bisa dipasang Sebuah kaca temporal gitu teman-teman ya Jadi lebih enak nih Kalau di kaca temporal kayak gitu Jadi kesannya kayak Kamar mandi yang lebih mewah Sangat mewah gitu teman-teman Kayak di kamar mandi Kamar mandi hotel gitu Oke sampai disini Buat teman-teman yang merasa Video ini sangat inspiratif Silahkan Komen Setuju Atau tidak setuju Dan Jangan lupa ya Subscribe juga Buat yang belum Jika teman-teman ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Nah Kamar mandi yang kedua Di lantai Dua ini Ini Bisa difungsikan Untuk kamar mandi Untuk semua orang ya Artinya Setiap kamar yang ada Di Ini Bisa diakses Dari beberapa kamar teman-teman Karena posisinya sendiri ini Lost ya Artinya Samping dari ruang Keluarga Di lantai kedua Gampang banget teman-teman Ukurannya hampir sama Dengan Yang di bagian kamar tadi Cuma ini lebih lebar sedikit Didesain Dihiasi Dengan macam-macam Furniture Seperti itu Furniture di kamar mandi Itu macam-macam teman-teman Ada kacau Postafel Kloset duduk Shower Dan lain sebagainya Nah Di ruangan Terakhir ini Ini bisa difungsikan Untuk Ke kamar juga Teman-teman Namun Kalau disini Kalau saya lihat sih Ini difungsikan Untuk Ruang kantor ya Atau Untuk Ruang kerja Di rumah teman-teman Jadi Total Dari rumah ini Memiliki 5 kamar teman-teman Keren banget ya 8 x 12 meter Jadi 5 kamar Wow Cakep banget ya Dan ini untuk Sirkulasi udara Pencahayaan Di posisinya Di Ada di sebelah kiri teman-teman Gimana teman-teman Worth it gak Dengan rumah Semewah ini Seukuran ini Jadi jika teman-teman Punya tanah Berencana ingin Membangun rumah Seperti rumah ini Saya sertakan Denahnya Ini kira-kira Denahnya teman-teman Dan semoga Menginspirasi Video kali ini Ditunggu video-video Berikutnya Dari channel Rumah Abi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati